Aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat hari ini dilaksanakan di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Polri menerjunkan lebih dari 2.500 personil gabungan untuk mengamankan unjuk rasa. Lebih dari 2.500 personil gabungan TNI, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Pusat diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Selain itu, sebanyak masing-masing 600 personil juga diterjunkan untuk pengamanan di gedung KPU dan Bawaslu. Sementara penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR RI bersifat situasional melihat pergerakan masa. Polri juga sudah menyiapkan kendaraan taktis serta memperketat akses masuk ke gedung DPR RI hari ini. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam gerakan Masyarakat 1 Maret dan Front Rakyat Semesta melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada siang ini. Sejumlah tuntutan pun akan diserukan kepada pemerintah dan informasi selengkapnya. Kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Reyda Pulpi langsung dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pulpi, bagaimana situasi terkini di sana dan apa saja tuntutan yang diserukan oleh elemen masyarakat ini? Ya, Marcel, untuk unjuk rasa di depan gedung DPR RI ini sudah dimulai sejak setengah pukul 10 pagi hari tadi dan kejarannya akan terus berlangsung hingga sore nanti dan juga di hari-hari berikutnya. Di sini memang bukan hanya satu elemen masyarakat, namun ada sejumlah elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa di mana mereka nantinya akan menyerukan sejumlah tuntutan kepada para pemerintah mulai dari pemaksulan Presiden Joko Widodo kemudian mengalak hasil Pilpres 2024 meminta untuk mengganti komisioner KPU dan juga meminta untuk menurunkan harga sembako yang saat ini memang yang lejit. Dan seperti inilah saya akan menunjukkan kepada ada masalah dan pemiksa untuk situasi seperti ini di depan gedung DPR RI bahwa masih terus berlangsung dan masa juga masih terus berdatangan. Rencananya nanti juga akan dilaksanakan selanjutnya di depan gedung DPR RI. Sementara kalau kita lihat untuk kondisi dari jalan di depan gedung DPR RI sendiri ini tambahnya ramai lancar belum ada penutupan maupun pengalihan arus di mana dari Kapolres Joko Widodo kemudian untuk pengalihan dan juga penutupan arus nanti sifatnya bersifat situasional akan melihat dari pergerakan masa yang diperkirakan memang akan mulai ramai dan akan bertambah selesai sholat Jumat nanti. Kemudian dari sejumlah masa yang hadir di sini nantinya juga akan melakukan sejumlah demo kembali tidak hanya hari ini tapi akan melakukan demo di hari-hari berikutnya untuk membutuhkan hal-hal yang sama di mana tadi juga kami sempat berbincang dengan korlap dari Unjuk Raksa pada hari ini yang menyebutkan dirinya sudah bertemu dengan sejumlah perwakilan partai yang meminta dan juga mendorong untuk melakukan hak angket. Sementara hari ini memang mereka ingin bertemu dengan perwakilan dari DPR RI untuk menyerahkan tuntutan-tuntutannya secara tertulis meskipun dari anggota DPR RI pada hari ini sebagian besar masih melakukan reses namun nantinya diperkirakan pada minggu ini atau minggu depan dari masa aksi akan melakukan audiensi dengan pimpinan DPR dan juga MPR RI agar mereka dapat memberikan secara tertulis apa saja tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Baik, terima kasih Reida Pulpi melaporkan langsung dari kawasan DPR RI Jakarta. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!